Kolonel Cavalier Rahmat Hudiono, SPD, Selaku dan Sektor 3 Citarum Harum, masif bergerak menegakkan program Citarum Harum Yaitu dalam fungsi percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum yang berpayung hukum kepada Peraturan Presiden No. 15 tahun 2018 Hal di atas ditunjukkan melalui beberapa karya yang telah dilakukannya, termasuk sekarang ini melakukan Pengerukan dan penataan Sungai Citarum, di wilayah Kampung Cikonyal, Desa Lampegan, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, Rabu, 4 Agustus 2021 Menurut Kolonel Cavalier Rahmat Hudiono, tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki daerah aliran Sungai Citarum di wilayah Desa Lampegan Sekaligus penataannya, karena kondisinya sudah rusak parah, bahkan terjadi pergeseran sungai hingga belasan meter dan memakan 16 lahan Milik warga Ini banyak, ya istilahnya tanah warga yang terseret oleh sungai, yang akhirnya sungai menjadi lebar, tanah warga banyak yang hilang Tentunya kemarin banyak warga yang menghadap, membawa sertifikatnya bahwa tanah dia batasnya di sini, di sini, di sini Dia memohon untuk mengembalikan posisi ini, karena memang dia tidak punya apa-apa, itu merupakan tanah warisan Yang diharapkan, ya bisa dikembalikan Kami berupaya ini, mengumpulkan warga, batasnya di mana dan di mana, akan kami kembalikan Sambil ini, mengangkat sedimentasi, kita kembalikan Ini juga, di daerah sini, daerah Balai Kambang ini, banyak yang kebanjiran kalau hujan Namun demikian, sekarang sudah kami cendikan, sebenarnya itu, sekarang sudah tidak banjir lagi Sekarang mungkin tinggal, warga masalah mengembalikan tanah Kami berupaya ini, makanya, ya, untuk kesejahteraan mereka juga Karena mereka berharap, bahwa ini bisa kembali seperti semula Tentunya, mungkin demikian yang kami ini kan Dengan demikian, kami berusaha membuat ini juga tidak merusak lingkungan Sungai membesar, yang mengecil airnya aja Jadi, sungai ini akan jelas, kami perdalam Bantaran sungainya akan kami tinggikan Apabila nanti air tambah banyak Jadi, tidak terjadi lagi membeludak banjir kemana-mana Karena, ini tadinya, sawah-sawah ini pun akan terendam air apabila air naik Tapi, dengan adanya majalaya juga, pasti kebanjiran Tapi, dengan adanya sekarang sudah pengangkatan sedimentasi Banyak warga yang menyampaikan, berterima kasih Kemarin dengan ketinggian naik sampai 3 meter pun Majalaya sudah tidak kebanjiran lagi Halnya, yang jelas, di sini arus sungai, apabila hujan, arusnya deras sekali Nah, sementara di pinggir-pinggir bantaran sungai, tidak ada tanaman-tanaman Nah, yang akhirnya, bantaran sungai itu tergerus Akhirnya, sungai ini menjadi luas Survey media di lapangan, pergeseran sungai Citarum di wilayah ini Disebabkan adanya pembiaran yang menahun oleh dinas terkait Sehingga sungai tidak terpelihara selain bergeser Bahkan terjadi pendangkalan berat yang berakibat hilangnya tanggul sungai Kolonel Cavalry Ahmad Hudiono, mengumpulkan warga yang terdampak Hilangnya lahan mereka akibat termakan geseran sungai Kolonel Hudiono akan berusaha keras Dengan melakukan konservasi sungai melalui normalisiasi Sehingga lahan warga secara langsung akan kembali ada Apakah nanti akan ada tindakan revolusiasi atau penghijuan? Oh jelas, kami sudah laksanakan Itu sana-sana sudah di bantaran sungai sudah kami tanam Itu seperti itu sudah kami tanam Tanaman, pohon-pohon itu sudah kami tanam di bantaran sungai Bahkan kami nanam juga Seperti bambu, bambu haur ini Lebih mudah, karena begitu nangcep jadi Begitu juga di pinggiran-pinggiran Karya yang sudah dilakukan Satgas Sektor 3 di aliran sungai ini Selain pengerukan sedimentasi normalisiasi Juga telah dilakukan pengerukan untuk Dijadikan tanggul sungai di beberapa titik Menurut Kolonel Hudiono Kala itu sebagai upaya untuk membendung bajir ke rumah warga Menurut saya tentunya wilayah sini tidak kebanjiran Warga menjadi tenang apabila hujan Dia tidak merasa kebingungan, takut kebanjiran Terus aliran sungai juga menjadi aliran sungai yang bersih Yang bisa dimanfaatkan oleh warga Untuk kehidupan dia sehari-hari Ungkapan terimaksih pun terucap dari warga melalui Bapak Wahyu Selaku Ketua RW 11 Desa Lampegan Yaitu atas upaya dan Sektor 03 Citarum Harum Sehingga hak tanah milik mereka Besar harapan bisa dikuasai dan digarap lagi Saya selaku Ketua RW sangat mengucapkan terima kasih Ke Bapak-Bapak Satga Citarum Karena yang selama ini sungai ini sering meluap Pengen berubah fungsi minimal Dijadikan ini normal kembali seperti dulu Yang sekarang keadaannya seperti ini sudah semakin dangkal Kebetulan Pak Yaji juga pengen punya tanah sawah Dengan berpatah dengan DAS Sungai Citarum itu Pengen tidak tergigis lagi Pak Sawah-sawahnya Kali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Kemandan Bapak Budi Ono Keserta jajaran dari Satgas Citarum Sekpartiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sebenarnya sungai di sana Cuman jadi ke sini Itu tanah warga Ini tanah warga jadi sungai Nah sungai jadi daratan Ini sekarang kita normalkan kembali Kita kembalikan tanah warga Menjadi tanah warga lagi Sungai tetap menjadi sungai itu Pak Jadi tanggungnya sebelah sana Soalnya kita melintas Pak Saya intinya kami TNI Dari Kodam 3 Siniwangi Tentunya kami ingin mesejahterakan rakyat Kalau itu memang tanah rakyat Ayo kita kembalikan ke rakyat Insya Allah nanti kita kerjakan secara bertahap Tentunya ya karena dengan mesin yang hanya ada satu Tapi saya berupaya maksimal Supaya aliran sungai ini kembali normal seperti setiap kalah Tentunya airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk kehidupan sehari-hari Demikian dilaporkan kontributor DNN TV Joe Feina Nalika apa nonoman Citarung cainah herang Koko jayan teteleman Jangan lupa untuk mencari-hari Jangan lupa untuk mencari-hari Jangan lupa untuk mencari-hari Minta berang, minta betimu Etama zaman bahagia Ayu nak dengin ke sepeda Citaru boba caina Lima cinta gantina Citaru menudang jadi musibah Citaru halogopinukurunta Citaru mataku mataku Citaru cain api banyak itu Citaru lain pamit jenan limba Citaru lain pamit jenan rungta Citaru mataku mataku Citaru mataku 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 Citaru ama Terima kasih telah menonton!